Assalamualaikum, apa kembar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu update fitur terbaru dari aplikasi WhatsApp Beta. Oke, langsung saja saya langsung simak videonya. Biasanya, ketika kita akan mengirimkan link kepada orang lain di WhatsApp, baik itu link belanja ataupun link video, maka di sini kita akan menemukan peratinjau-nya ya. Jadi sebelum dikirim, kita akan melihat peratinjau dari link yang akan kita kirimkan. Nah, ternyata dengan cara ini, ada kemungkinan besar IP address yang ada di HP kita akan terlacak oleh situs yang kita bagikan. Dan jika IP address kita terlacak, otomatis untuk posisi HP kita akan terdeteksi juga. Nah, untuk mengatasi hal ini, WhatsApp sekarang sudah menyediakan fitur baru untuk menghilangkan peratinjau tersebut. Fitur tersebut ada di menu privasi, kemudian scroll ke bawah, dan pilih lanjutan. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan peratinjau tautan atau link yang tadi kita kirimkan. Tujuannya yaitu untuk membantu melindungi alamat IP Anda agar tidak terdeteksi oleh situs web pihak ketiga. Nah, untuk situs yang kita bagikan tidak akan bisa melacak IP address kita ya. Di sini kita aktifkan. Maka berikutnya, video yang akan kita bagikan ataupun link yang akan kita bagikan tidak akan menampilkan peratinjau. Contoh saya bagikan untuk link dari TikTok. Nah, di sini kita tidak akan menemukan lagi peratinjau seperti yang di atas ya. Jadi, hanya linknya saja. Dan dengan cara ini, IP address yang ada di HP kalian tidak akan terlacak oleh situs yang kita bagikan. Namun, untuk peratinjau ini, jadi tidak ada ya pada HP yang menerima link dari kita. Seperti ini, peratinjau-nya juga sudah tidak ada. Oke, teman-teman. Itu dia fitur terbaru dari WhatsApp untuk melindungi penggunanya dari pelacakan IP address. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.